Halo, ketemu lagi nih sama Bang Timur. Kali ini, gue akan bawa lo lagi ke 10 tahun yang lalu untuk lihat salah satu komik berlatar secara Indonesia yang seru banget. Kali ini, kita bakal bahas Lerma Putra Winesuka Terbitan Koloni tahun 2010 yang bahkan sempat terbit ulang di tahun 2017. Di video ini, lagi-lagi gue bakalan kasih tau kalian semua 5 hal menarik yang bikin lo harus baca komik hitam putih dengan tebal 188 halaman ini. Sebelumnya, seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please komen, like, subscribe, dan share video ini ya. Oke, poin pertama, komik ini adalah debutan Alex Irzaki, salah satu komikus yang aktif di padepokan Raga Sukma yang juga membuat karya fenomena lain seperti Timun, Mada Sastra, dan Rai Barong. Komikus yang pernah menang banyak penghargaan dan sedang berkarir di dunia perkomikan Jepang ini adalah salah satu bakat muda komik Indonesia yang terkenal akan goresan sketsa kasarnya yang cocok banget dengan komik silat yang kerap dibuatnya. Tentunya, didukung dengan gaya penceritaan yang membangun tensi dan pacing secara baik, dan dengan semua hal itu, mungkin kita gak bakal nyangka kalau ini adalah komik pertama si mbah julukan akrabnya yang dicetak oleh penerbit secara luas. Poin kedua adalah latar sejarahnya. Tema yang mengambil kisah Kerajaan Majapahit nampaknya belum banyak ditemukan di dunia komik Indonesia walaupun potensinya masih besar banget untuk diceritain. Di sini, kita dibawa ke awal tahun 1300-an untuk mengunjungi Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Jaya Negara, raja yang kurang disukai oleh rakyatnya dan dijuluki Kala Gemet, si setan kerdil. Kita pun dibawa untuk melihat bagaimana kondisi keraton hingga bertandang ke Lumajang, Jawa Timur, tempat Arya Witaraja Sang Penguasa Lumajang berada. Di sinilah, konflik persejarah itu terjadi. Mungkin teman-teman pernah denger ya tentang pemberontakan Nambi di Kerajaan Majapahit waktu kita masih sekolah dulu. Nah, di sini kita ceritain mengenai konflik dan sedikit latar awal mula terjadinya pemberontakan yang disebut-sebut di dua kitab kuno negara Kertagama dan para raton tersebut. Walaupun, sejujurnya gue kurang bisa menilai nih apakah penggambaran para tokoh yang diambil dari sejarah nyata ini udah sesuai atau belum. Tapi seenggaknya, menurut gue komik ini bikin lo pengen ngulik lebih dalam tentang sejarah Nusantara. Poin ketiga adalah Dharma Putra Winesuka pasukan elit pelindung raja yang menjadi judul dari komik ini sendiri. Pasukan ini beranggotakan tujuh orang yaitu Ra Kuti, Ra Semi, Ra Tanca, Ra Wedeng, Ra Yuyu, Ra Banyak, dan Ra Pangsa. Ra sendiri adalah singkatan dari Rakrian atau pejabat istana. Dalam kisah Majapahit, mereka tercatat dalam kitab Pararaton, kitab Raja-Raja. Melalui sumpah Satya Bela Bakti Prabu, ketujuh pendekar ini memiliki prinsip setia untuk melindungi raja bahkan dengan taruhan nyawa. Masing-masing dari mereka memiliki ilmu tenaga dalam kandoragan yang patut diperhitungkan. Hadapun, komik ini memang lebih memfokuskan pada konflik dua pendekar Dharma Putra yaitu Ra Semi dan Rakuti. Dua sahabat yang harus bertempur mati-matian karena kericikan sang antagonis. Melihat pertempuran akhir di Lumajang, kita disuguhkan sedikit gambaran kesaktian pasukan elit ini. Di sisi lain, kita juga ditunjukin kepedihan dan nasib tragis mereka yang telah bersumpah setia atas rajanya yang dianggap kurang kompeten. Poin keempat tentang politik Majapahit ini keren banget sih dan sempet gue singgung di poin sebelumnya. Intrik ini jadi salah satu plot sentral yang mungkinnya ingin kisah perebutan kekuasaan di Games of Thrones kalau dibikin berapa season nih. Dikisahkan bahwa Maha Patih Nambi, Patih pertama di Kerajaan Majapahit dicurigai akan melakukan pemberontakan setelah melakukan perjalanan ke Lumajang bersama salah satu Dharma Putra yaitu Ra Semi. Padahal, beliau cuma pengen ngelayat mendiang ayahnya yang wafat. Antagonis kita di sini adalah Patih Halayuda yang menghasut Raja Jaya Negara sehingga yang mulia percaya bahwa Nambi akan berhianat. Jaya Negara pun mengirim ribuan pasukannya ke Lumajang bersama Dharma Putra lainnya untuk menghabisi Nambi, Rasemi, dan prajuritnya. Walaupun para Dharma Putra yakin bahwa ini hanyalah akal-akalan Halayuda untuk naik pangkat menjadi Mahapati tapi di bawah sumpah Satya Bela Bakti Prabu mereka harus tunduk pada Raja dan akhirnya saling bertarung di Lumajang bahkan hingga menewaskan Rasemi dan Nambi. Di akhir cerita Halayuda bahkan berhasil naik pangkat. Bukan happy ending story ini tapi justru itu yang bikin beda dan mencenangkan. By the way, sekali lagi gue bukan alis sejarah dan gue gak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa antagonis sebenarnya dari pemerontakan Nambi. Tapi, sekali lagi mudah-mudahan komik ini bakal bikin kalian lebih ngulik kitab-kitab kuno Majapahit yang jadi sumber inspirasi cerita ini. Poin terakhir, bukan komik silat namanya kalau gak ada adegan tarum dengan jurus-jurus yang membuka. Seperti yang gue bilang sebelumnya, para Dharma Putra dan pasukan Raja ini punya Imobila Diri dan tenaga dalam Kanuragan yang sakti. Jadi, beberapa kali kita bakal ngeliat gimana para pendekar saling bertukar pukulan dan adu jotos untuk nentuin siapa yang terbaik dan bisa bertahan. Pujian terbesar perlu gue kembalikan lagi ke Mbah Aleks si Komikus yang berhasil bikin gue kagum pelototin tiap gambarnya yang bisa banget tunjukin pergerakan pukulan, tendangan, dan jurus-jurus silat dengan baik. Coba deh lo liat sendiri panel-panel silat ini. Keren banget kan guys? Dan percayalah, lo gak bakal cuma nemu satu sampai dua panel beginian, tapi banyak banget di sepanjang komik ini. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, cari dan baca Dharma Putra Winesuka. Kesan gue, jadi, guys, lima hal yang gue bilang tadi cuma segelintir dari kekerenan komik sejarah ini. Dialog-dialog dan quotes-quotesnya juga keren dan kadang diselingin humor. Tapi kalau lagi serius, yang gak cengengesan sama sekali, bisa gue bilang ini salah satu karya terbaik Alex Irzaki dan jadi komik yang bikin gue penasaran sama komik-komik dia yang lain. Buat kalian yang penasaran, mungkin bisa cek pada epokan Raga Sukma, yang bahkan udah ada apps-nya di mana dia kolaborasi sama berbagai komikus handal, salah satunya, Swetha Kartika. Oke, mungkin itu dulu untuk saat ini. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!